Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kepolisian memburu satu tersangka lain dalam kasus kiriman sate bersianida yang salah sasaran sehingga mengakibatkan seorang anak meninggal dunia. Polisi menyatakan telah mengantongi nama pelaku. Seorang pria berinisial R diburu aparat kepolisian karena namanya disebut oleh tersangka NA saat menjalani pemeriksaan. Menurut NA, R adalah pelanggan salon tempat ia bekerja yang menyarankan NA untuk mencampurkan kalium sianida ke dalam bumbu sate. Makanan tersebut yang kemudian dikirim oleh NA ke Tomi melalui jasa ojek daring. Sementara itu polisi saat ini masih mencari sisa sianida yang digunakan NA untuk meracuni makanan. Diketahui NA membeli sianida seberat 250 gram melalui aplikasi online. Bagaimana perkembangan pencarian terhadap tersangka lain dalam kasus sate bersianida? Kita telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan kasat reskrim Pores Bantul AKP Ngadi. Selamat malam Pak Ngadi. Apakah R secara aktif memberikan saran kepada NA sehingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Baik Mbak Putri Megantara, perlu kami sampaikan perkembangan terakhir dari kasus NA ini adalah dari pemeriksaan tadi disebutkan menyebut namanya R. Nama ini sedang kita dalami, namun menurut pengakuan dari NA dia yang menyarankan. Perlu kita uji keterangan mereka itu, apakah dia hanya sembarang menyebut atau itu benar adanya orang tersebut. Masih kita telah suri Mbak? Demikian Pak Putri. Bagaimana dengan hubungan antara NA dengan T yang disinyalir merupakan orang yang sesungguhnya dituju? Untuk hubungan, sementara masih kita dalami sejauh mana antara NA dengan T ini. Namun nanti akan kita agendakan untuk pemeriksaan T secara detil Mbak. Masih kita perlu proses yang lain untuk kita segera laksanakan. Oke. Untuk T sendiri, apakah betul merupakan anggota polisi Pak? Kita belum tahu itu, masih kita dalami informasi itu Mbak. Nanti tidaknya, nanti akan kita sampaikan di kemudian hari. Untuk akses dari tersangka NA mendapatkan kalium cyanida sendiri, apakah ini juga kemudian akan ditelusuri? Betul, betul. Termasuk dia mendapatkan racun ini, akan kita dalami. Kenapa ini ubat dijual bebas? Masih kita telusuri Mbak, termasuk orang yang menyarankan itu juga masih kita telusuri semua. Baik, kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terbaru dari penyelidikan kasus ini. Terima kasih, Kasat Reskrim Pores Bantul AKP Ngadi.